Pohon, ayo, tupang. Pohon apa sih? Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Termasuk kehadiran makhluk astral. Aku pertama melihat tangan ya. Melihat tangan kiri-kanan dipegang. Jadi penemuan ini mau dilecehkan. Di balik eksistensi yang tak kasat matang, terkadang mereka hadir dan menghantui kita. Karena sebuah alasan. Seru gue kayak mengganggu sesuatu, Ser. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Waktu ini tuh kiriman orang ya. Sarwi Jayanto dengan kemampuan menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Jadi tadi, gue izin dulu. Supaya tidak menterok. Boleh nggak kalau gue bilang bahwa sosok ini, dia alfanya di... Iya. Oke. Yang tadi kan izin. Kita harus izin dulu. Iya, oke. Gue udah mulai ngerasain sih saat ini. Karena dia memberikan hawa untuk kita pergi. Jadi, apa ya? Keras. Tadi, asisten gue, dia ditekan kepalanya. Pusin, Ser. Mau nggak? Nggak, Kak. Sorry, sorry, sorry. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Supaya kita pergi. Yang diberikan sama dia rasanya, kan nggak nyaman. Jadi, yaudah deh. Tapi kan, maksudnya kan kita kesini juga, kita nggak ganggu. Tapi udah minta izin. Udah, udah minta izin. Nggak apa-apa. Ini, eh, itu yang dirasa. Kadang, kita kan nggak semuanya peka. Tapi yang dirasakan, nggak apa-apa. Oke, lanjutin lagi. Kan Bapak kan yang memang menjaga rumah ini. Kalau boleh tahu nih, Pak. Tadi kan saya sudah menjelaskan juga. Tiga Denpok Mirsa juga udah tahu bahwa yang tadi saya rekan-rekan bahwa di sini adalah teritorialnya dia, ya. Beliau. Bapak, kalau lagi di sini, kejadian apa, Pak? Nah, kejadian suatu hari saya lagi bersihkan ini semua. Tiba-tiba, pocah ini gede itu. Yang gede itu? Iya, itu. Kalau tiga orangnya belum ditukangkat itu. Nah, belum, tunggu. Itu mungkin bisa jadi caranya untuk mengingatkan, eh, ini ada yang kotor. Dia nggak suka kalau kotor, Pak. Nggak harus kolam juga. Mungkin di dalamnya. Mungkin lupa. Ada satu kamar nggak dibersihin. Atau mungkin ada sesuatu dari luar. Kayak gitu. Jadi, dia coba ngasih tahu. Tapi sebenarnya kalau dilihat, sosok ini bagus ya. Karena dia sukanya bersih. Kadang kalau yang suka kotor, justru malah yang negatif. Tapi dia keras. Tapi energinya keras. Di situ masih serbuk, ya. Betul. Persis di sini. Maaf ya. Di pojok. Pojok situ. Oke, ini berarti. Hah? Ini kenapa sih alatnya tadi? Tantang, tantang, tantang. Nggak apa sih? Tidak bisa, nggak bisa nge-record. Nggak terbaca. Tadi gimana? Lu nge-record gue nggak? Bisa, tadi. Bisa. Ilang atau? Itu shoot ke situ bisa nggak? Iya, tadi kok. Begitu nge-shoot. Di sana. Coba, coba, coba. Loh, ini mencet record. Loh, nggak nge-record sih? Bisa, mas. Coba lagi. Coba lagi di sana. Bisa nggak? Bisa. 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 Tuh, tiba ke sana. Sini. Bisa? Bisa. Yaudah, yuk. Masak aja yuk, gue ngeri. Kita ke ruangan lain mungkin, Pak. Let's go. Kita pindah ke tempat lain, Pak Mirsa. Sar, lu kan tadi awal pernah ngeliat ke arah sini kan? Yang sebelum lu gue suruh duduk kan? Bapak, boleh tahu nggak? Bapak pernah diganggu nggak di tangga ini? Kalau saya sih nggak pernah. Tapi anak saya. Pernah kejadian pada saat dia lagi bersih-bersih dari atas sampai bawah. Didengar dari atas ada suara benda yang jatuh. Buah. Dia naik ke atas. Ada yang jatuh? Pas dilihat nggak ada. Semua udah dicek. Semua udah cek, semua nggak ada katanya. Dia turun sampai di sini. Kakinya kayak ada megani. Di sini? Iya. Tapi emang awalnya agak beda ya? Beda lagi. Ini kita harus naik ke atas deh. Ke atas aja. Ada sih suatu. Belum kelihatan ini disini. Belum kelihatan, Sar sama lu, Sar. Sorry, kamera. Lu mau ke atas dulu nggak? Iya. Lu di sini. Ini juga pernah ada kejadian yang aneh juga terhadap pengonakan saya. Apa itu, Pak? Dia lagi main di taman itu dengan ibunya. Tiba-tiba dia melihat ke atas terus aja. Nah, yang dilihat itu ke kamar ini nih. Maaf, Pak. Tiba-tiba dia menampang. Lampas dia lihat. Nangis, nggak berhenti-berhenti. Oke. Sampai digendung pun. Nangis terus. Gak suka ya. Boleh masuk, Pak? Silahkan. Masuk aja. Saya nggak berani masuk, Mas. Mas, saya mbak. Saya nggak masuk. Ya, ya bareng lah, Pak. Mas, saya kan. Enggak, saya nggak pernah ini pernah, Pak. Kenapa, Pak? Ya, pernah kejadian soalnya tiba-tiba kamar saya udah bersikat semua. Pas saya keluar, kemudian saya lihat kembali. Taunya berantakan kembali. Ini nggak terlalu berantakan ya, Sarai, sekarang. Boleh dong, Sarai. Lu coba deteksi deh. Bedanya pada saat ditanggah sama di sini, Fadi rasanya apa perbedaannya? Gue nggak cemas. Kenapa ya? Padahal. Cemas. Padahal, kamarnya sih bagus-bagus aja sih kalau gue cemas. Nggak tahu, perasaan gue cemas sih. Si perempuan yang tadi, sepertinya tempatnya tuh di sini. Tadi perempuan yang tadi lo ajak ngobrol ini? Apa sih? Lu apa besar? Lu rasanya apa besar? Dia berdiri di sini. Tapi sebenarnya dia nggak ganggu, kan? Secara dia mau terus mencoba berkomunikasi, akhirnya untuk kita yang manusia sih bisa dibilang jadi bentuk gangguan. Tapi mungkin maksudnya dia tuh nggak mau ganggu. Ada sesuatu yang apa ya, di sini bikin nggak enak sih. Sebenarnya panas gitu rasanya. Iya, iya. Gue rasanya udah agak mulai anget sih badan gue. Padahal kan di sini nih. Ini kan jendela kebuka ya. Iya. Tapi gimana ya, hawa itu enak gitu. Iya, agak-agak beda. Kayak sesuatu misplaced apa ya, nggak pada tempatnya gitu. Padahal di luar kayaknya tadi anginnya juga agak-agak enak sih. Cuma nggak tahu kenapa nggak masuk ya anginnya. Pak, sorry. Saya mau nanya dong. Bapak kan bilang kalau misalnya di kamar ini, setiap bapak rapihin, bapak keluar lagi kamarnya tiba-tiba berantakan. Eh, tapi kenapa tetap rapi ya? Nah, itu kadang-kadang begini. Setelah saya rapikan semua, kadang-kadang springnya langsung berubah. Terus kipas angin, jatuh. Itu, iya. Terus boneka yang panda itu berubah tempat. Ini boneka beruang ini? Iya, boneka saya udah terus itu. Ratunya ada di sana. Mulai terjadi tuh kapan, Pak? Ingat nggak, coba? Kira-kira tiga bulan kemariannya dah. Kalau boneka ini memang di sini terus apa? Nah, itu pindahan dari Andara. Oh, rumah Andara. Iya. Ini barang-barang pindahan juga. Dari Andara itu kipas angin. Nah, boneka angin itu sama bok ini. Oh, sama bok sini. Jadi pas dengan barang ini pindah, Terus bapak udah mulai kadang-kadang suka Ya, ada perubahan-perubahan itu ya. Tadi yang saya udah bersihin, udah rapiin. Tentunya berantakan spraynya. Itu berubah tempat. Tiba-tiba seangin jatuh tiba-tiba. Saru, lihat apa, Sar? Nggak. Apa ya? Kenapa nggak apa? Apa ya? Iya, agak sesak sih. Gue juga nafas ya. Apalagi yang lu rasa yang seru-seru. Lu kalau nggak nyaman, nggak apa-apa kita pindah tempat aja? Kalau menurut gue sih, nanti tunggu pembuktiannya. Kita fokus di sini ya. Maksudnya, yang lebih fokus, gue pengen, nggak tahu, pengen menggali di sini. Di sini? Iya. Are you sure? Iya. Soalnya yang paling... Yang paling... Nggak enak gitu. Iya. Dan dia, nyamannya di sini, di mukanya. Yang sosok wanita itu tadi, yang dari tadi coba komunikasi, tapi kayak ada yang nutupin mulutnya. Mas, ya, Sarah sih ngerasain di tempat ini sih, pengen difokusin. Apa, mau kita coba pembuktian di sini aja, apa gimana enaknya? Soalnya, di sini, Sar? Bisa nggak? Mau di sini aja? Tempatnya sih emang agak sempit, cuman katanya di sini lebih, lo, lo pada ngerasain seset nggak sih nafas? Makanya kacau di buka tuh. Ingat, kalau kata gue sih, di tempat lain juga, soalnya kan punya cuma satu tempat aja. Tapi kalau misalnya, gue sekarang mau beli di belakang di sini, kita pasang, pasang variannya di sini. Yaudah, oke. Mau gitu aja? Iya, gitu aja. Kita, kita ngikut lo aja, Sar. Karena, jujur, di sini sih, gue ngerasa agak panas. Nggak enak, kan? Wapakun sebenarnya jendalanya udah dibuka juga sih sebenarnya. Karena, gue mau coba, dia nggak tahu kenapa lebih mau terbuka gitu di sini. Oh gitu aja? Coba, kita coba aja ya, soalnya dia udah mau gitu. Oke, yaudah, gitu aja, kita set alat aja kali ya di sini ya. Oke. Oke. Yaudah, kita turun ke bawah dulu aja kali ya. Kenapa? Gigi udah datang? Udah, 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 nyampe. Nanti dulu, Gigi udah. Oh, Gigi udah datang? Oh, yaudah kalau nggak, gue ketemu Gigi dulu bentar. Lo mau coba di sini? Iya, gue nggak. Satu dong ikut gue, yuk, bentar. Ini, salah satu sumbernya, tapi masih belum kelihatan itu apa gitu. Karena dia, dia bilang, bisa bercerita. Adi, kenapa sih? Ya nggak apa-apa, gue nggak masuk lah. Nah, gimana sih? Gigi, gimana? Eh, dipaksa sama dia nih, gue nggak masuk. Maksudnya gini, mendingan kita bahas di dalam, ngobrol, aman, aman. Lu kenapa sih nggak mau masuk sih? Gue nggak penakut, gue nggak bisa tidur. Eh, Gigi nggak mau masuk. Hah? Lu ke bawah? Gigi nggak mau masuk, kenapa itu? Gigi nggak mau masuk. Kayaknya nggak mau deh. Yuk, kita ingat. Sampai rumah aman kok udah. Oke. Oh nggak mau, balik aja deh. Eh nggak apa-apa. Maksudnya nggak enak juga, Gigi. Ya nggak apa-apa, lanjutin soang. Nanti kalau udah apa-apa, langsung update ke aku aja deh. Ya kali, kayak gitu. Eh, eh. biar lu jelas gitu loh, kan Raffi juga semuanya sempat cerita bahwa lu ngamak. apa sih? Nggak mau tuh kan. Aku udah bilang kan, nggak mau kan dateng dateng ke sini. Apa sih? Yo Allah, ada foto jatuh nih. Fotologi. Hah? Foto kamu. Eh bentar deh, ini fotonya, bukannya di sini ya? Tidak apa-apa. Lu sebetulnya nggak sih? Bisa di sini. Oh, sus, sus. Dia jatuh. Ah, tuh kan, kan gue bilang gue nggak mau ke sini, kenapa foto gue, orang di bawahnya ada foto yang lain. Eh, kita di situ aja, kita ngobrol di situ aja ya. Kamu udah bilang, iya, iya, iya. Udah, udah, tenang. Iya, iya, iya. Ayo, iya. Oke, kita duduk dulu bentar, tenang. Oke. Situ aja, iya, iya. Bapak, Bapak, tolong boleh dibersihin dulu ya Pak ya Pak? Hati-hati kokeinya. Iya, iya, iya. Dulu kan sebelum Raffi bareng sama lu kan, lu udah pernah tinggal di sini atau pernah main ke sini apa? Main ke sini, terus Raffi kan dulu sebelum nikah kan juga banyaknya seorang di sini kan. Iya, iya. Terus sama temen-temennya pandai cerita. Itu pawit-pawit lagi bersih. Terus, Mama juga suka cerita, katanya suka di sini, suka denger ada yang manggih. Malah aku suka dimimpiin di rumah di sini, gitu. Sorry, boleh tau gak akhir-akhir ini tuh kira-kira berapa bulan atau berapa minggu? Berapa bulanan, sebulanan, dua bulanan inilah gitu. Raffi sempat cerita sih, tapi gue gak tauin detailnya kayak gimana. Waktu itu ada mimpi, pernah mimpi di mana sih ini? Di kolam renang. Oke. Tiba-tiba aku kayak ada yang ngarik gitu tenggelam. Sampai jumpa.